Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kelima, segmen kedua, kita akan belajar tentang indeks Miller pada sistem kristal yang mempunyai 4 sumbu kristalografis, yaitu heksagonal dan trigonal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar indeks Miller untuk sistem kristal dengan 3 sumbu kristalografis, yaitu A, B, C, ataupun X, Y, Z. Nah sekarang kita lakukan untuk sistem kristal heksagonal dan juga trigonal. Nah sekarang kita mulai dulu dengan sistem kristal heksagonal, di mana kita tahu bahwa sistem kristal ini mempunyai sumbu kristalografis, yang berada di sumbu horizontal ini ada A1, kemudian ada A2, kemudian A3, yang semuanya itu mempunyai sudut sebesar 120 derajat antara A1 dan A2. Seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat lebih detail lagi, A1 kemudian dengan minus A3 ini akan membentuk 60 derajat, minus A3 dengan A2 ini 60 derajat, dan seterusnya. Dan di sumbu C, ini saling tegak lurus 90 derajat dengan baik sumbu A1, A2, ataupun A3. Untuk menyatakan indeks millernya, kita bisa nyatakan dalam indeks miller H, K, I, dan L, di mana H ini akan menunjukkan sumbu A1, K sumbu A2, I untuk sumbu A3, dan L untuk sumbu C. Dan untuk menentukan nilai I, sebenarnya kita bisa juga menggunakan rumus persamaan seperti ini, minus H plus K. Artinya kita bisa menghitung dulu indeks miller untuk bidang H dan K, kemudian baru kita hitung berapa indeks miller untuk bidang I. Sekarang kalau kita lihat dari atas, kita tahu bahwa ini ada sumbu A1, kemudian horizontal ini adalah sumbu A2, kemudian di sini ada A3. Sudut yang terbentuk sekali lagi, antara A1 dan A2 ini 120 derajat, berarti sudut antara A1 dengan minus A3 ini adalah 60 derajat. Nah sekarang saya akan menentukan indeks miller dari bidang yang berwarna merah ini, di mana bidang yang berwarna merah ini akan berpotongan di titik A1 dan minus A3. Kita tahu bahwa panjang sumbu A1 ini setara dengan 1A, kemudian dia tidak akan pernah berpotongan di sumbu A2, karena bidang ini sejajar dengan sumbu A2. Sehingga kita bisa tuliskan tak teringat seperti ini, dan panjang sumbu A3 ini minus A, jadi kita bisa tuliskan minus A1. Dan sumbu ini yang berwarna merah ini tidak akan berpotongan di sumbu C, sehingga kita bisa tuliskan tak teringat di sini. Kemudian dengan menghitung resiprokalnya, kita bisa bagi 1 per 1A, 1 per tak teringat, 1 per minus tak teringat, dan 1 per tak teringat. Sehingga didapatkan nilai indeks millernya adalah 1, 0, minus 1, dan juga 0. Nah sekarang kalau kita punya seperti yang tadi, kita tentukan I sama dengan minus H plus K. Jadi I ini adalah sumbu A3, kalau kita tidak tahu sumbu ini, maka kita tinggal menuliskan minus H plus K. Jadi kita dapatkan nilai I adalah minus 1, ini caranya sama dengan kalau kita tentukan seperti ini. Jadi persamaan yang tadi itu bisa diaplikasikan ketika kita hanya mendapatkan bidang seperti ini, kemudian kita ingin tahu berapa indeks miller dari bidang I. Kemudian didapatkanlah indeks millernya adalah 1, 0, minus 1, dan 0. Nah sekarang kalau saya mempunyai sistem kristal heksagonal, kemudian saya ingin melihat bidang yang ini. Kita tahu bahwa dia akan berpotongan di minus A3 dan minus A2, maka sumbu A1 dia akan tak terhingga karena dia sejajar. Kemudian di sumbu A2, dia akan berpotongan di satu-satuan, seperti ini. Jadi di sumbu A3 dia akan berpotongan di minus satu-satuan, dan sumbu C akan saling tegak lurus, sehingga didapatkan nilai 0, 1, min 1, dan 0. Sehingga kalau kita ingin tahu berapa indeks millernya untuk ini, kita bisa tuliskan seperti ini. 0, 1, min 1 itu bisa ditulis dengan notasi minus di bagian atas, kemudian 0, di sumbu C-nya. Nah untuk bidang yang sama, kita lakukan misalkan, jadi ini ada yang disebut sebagai order 1, order 2, dan juga di sini juga ada order 2. Di sini saya mempunyai heksagonal seperti ini, maka yang berada di bagian depan, di sini ini adalah indeksius millernya, kita sudah belajar tadi. Kemudian kalau kita menggunakan order 2, jadi order 2 ini, titik-titiknya, sumbu kristalografisnya tidak diambil dari rusuk-rusuknya, tetapi dari tengah bidangnya, seperti ini. Jadi kalau ini sumbu kristalografis A1, A2, kemudian ini A3, kemudian lihat, sumbu bidangnya ini sedikit bergeser, sehingga didapatkan seperti ini. Didapatkan perpanjangan untuk poin yang ini, maka didapatkan indeksius miller dari bidang ini adalah 1, 1, min 2, dan 0. Untuk sumbu, ketika kita mempunyai di piramidal seperti ini, kemudian ketika kita akan menghitung berapa indeksius miller dari kristal ini, maka kita bisa bagi seperti ini. Panjangnya di sumbu A1, ini akan berada di satu-satuan, kemudian di A2, ini juga satu-satuan, kemudian di A3, karena dia hanya berada di tengah-tengah, maka kita tuliskan setengahnya ini. Jadi, 1, 1, min 2, seperti ini, kemudian karena dia berpotongan di sumbu C, maka kita tuliskan 1 di sini, sehingga didapatkan indeksius millernya adalah 1, 1, min 2, dan 1. Berbeda dengan yang sebelumnya, karena dia tidak berpotongan di sumbu C, maka indeksius miller di yang paling belakang, yaitu L, ini adalah 0. Sekarang, kita lanjutkan ke materi yang disebut sebagai notasi untuk form. Jadi, form adalah satu set bidang kristal yang saling terkait oleh unsur simetri, di mana ini bisa satu hingga banyak bidang. Dan bidang-bidang ini dapat dinyatakan dengan indeks miller ataupun miller-brafeis, untuk salah satu bidang dengan menggunakan kurung-kurawal, H, K, L, ataupun H, K, I, dan L. Jadi, untuk memberikan notasi form, kita bisa tuliskan bidang yang nilainya positif seperti ini. Jadi, kalau kita tuliskan 1, 0, 0, artinya dia hanya berpotongan di sumbu A1, maka notasi yang sama untuk semua bidang di kubus ini, ini bisa dituliskan dalam kurung-kurawal ini. Karena di sini kita lihat kubusnya ini, dia selalu berpotongan, baik itu positif ataupun negatif, maka kita bisa tuliskan dalam kurung-kurawal, semua notasi yang ada di kristal ini kita tuliskan saja dalam kurung-kurawal, 1, 0, 0. Dan itu sudah mewakili ke-6 bidang tersebut. Salahnya, ke-6 bidang tersebut saling sama, dan dia bisa digantikan oleh salah satu bidang ini. Nah, sekarang, kalau saya mempunyai bentuk seperti ini, saya mempunyai di piramidal yang berbentuk seperti ini, di bagian bawah, di bagian tengah ini, dan juga di piramidal yang di bagian atas dan bawah. Kita tahu bahwa indices millernya, kalau berada di sumbu A, B, dan C yang positif, maka akan menjadi seperti ini, 1, 1, 1, sedangkan kalau dia negatif semuanya, artinya ada di belakang, maka dia berkuliskan minus 1, seperti ini misalkan kalau dia posisinya ada di sumbu B, kita dapatkan indices miller dari poin ini adalah 1, minus 1, dan 1. Jadi, karena bidangnya sama semua, maka kita bisa tuliskan dengan kurung-kurawal, 1, 1, 1, kemudian ditutup dengan kurung-kurawal. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk rombik di piramidal yang ada di atas ini, di mana kita punya notasi indices millernya adalah 1, 1, 3 untuk yang positif di sini, kemudian kalau 1, minus 1, 3 ketika posisinya ada di sini, 1, 1, minus 3 ketika dia ada negatif di sini, kita bisa gantikan semua notasi di piramidalnya dengan tulisan 1, 1, dan 3. Sehingga untuk yang di sini, ketika kita mempunyai sebuah kristal yang tersusun oleh beberapa form, antara lain form pinakoid, jadi ingat pinakoid ini mempunyai pasangan atas dan bawah, tetragonal di piramid ketika mempunyai piramid atas dan bawah, kemudian ada tetragonal prism. Kita bisa tuliskan notasi dari form kristal ini, untuk pinakoid kita cukup tuliskan kurung-kurawal 001, itu sudah mewakili bagian atas dan bagian bawah, kemudian kurung-kurawal 111 ketika dia sudah menyatakan bidang yang ini, dan ini sudah mencakup untuk semua, baik piramid yang atas maupun piramid yang ada di bawah. Sedangkan tetragonal prism, atau prismatik, ini mempunyai notasi 1, 1, 0, karena dia tidak akan pernah berpotongan di sumbu C, dan ketika kita tuliskan kurung-kurawal, maka ini bisa digunakan untuk mewakili semua indices Miller yang ada di warna biru ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.